Oke, kita sudah sampai di Bogor dan kita mau ngambil nasinya Terus kita akan berangkat lagi ke Depok untuk membagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Depok Untuk itu, ikutin kita, let's go! Sikat! Jadi, kami di sini dari Manggarai Flores Jadi, ada sekitar hampir 60-an kaca untuk komunitas di sini Dan rata-rata kami montrak, montrak semua, yang kerja juga serabutan Tentu dong? Tentu! 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 Senang banget udah kata antusias begitu diajakin sama Katasha ikut ini Soalnya, kan dengan memberi kepada sesama, kita juga sebetulnya mendapatkan berkat bahwa Dari doa-doa dari mereka Terus, kita sharing sukacita, sharing berkat Jadi, sebenarnya menurut aku ini kita take and give kita dengan memberi kita juga mendapatkan kembali Dan itu justru menurut aku harganya lebih bernilai daripada yang kita berikan buat mereka Dan harapannya ke depan bisa semakin banyak yang ikut Semakin banyak yang terjerak hatinya juga untuk melakukan pelayanan kayak gini Kalau misalnya kita lihat kehidupan ke atas terus, kan nggak akan ada habisnya Tapi begitu kita lihat langsung, kalau banyak banget yang ternyata nasibnya tidak sepuluh untuk kita Jangankan makanan, tempat tinggalnya aja tuh udah banyak yang gentengnya bocor, udah gitu Dengan keadaan seperti itu mereka tetep harus kerja, karena mau nggak mau, kalau nggak nggak makan Ya, istilahnya, saya kan kemarin kerja dari sekolahan, OB, berhubung kena PHK, COVID-19 Ya, sekarang berharis udah, udah pada nganggur, disahak, jualan Udah kurang lebih baru setahun Kunjak kena PHK itu, ya langsung kan, kita langsung berusaha, mandiri aja Dan kita mengandalkan Tuhan saja, mimpi Tuhan baik, ya kita ikutin ya, istilahnya Kita kan berserah sama Tuhan, bukan berserah kepada manusia Manusia maka ada bakunya, ada bakunya, ada bakunya Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati Namanya juga, usaha ya, istilahnya, saya ini berusaha, modal cuma 300, itu juga modal kecil Jadi saya kan nggak punya motor, pakai sepeda aja, ya yang penting, saya paling sedikit, paling dapat 150, sudah kotor, baru kotor Nah itu, makanya saya jangan keluar, jangan keluar, jangan sampai saya nanggur lagi Apapun saya katiakan, yang penting tidak merebutkan orang lain Ya, istilahnya, puji Tuhan juga, anak-anak saya bisa bantu, istilahnya dalam kehidupan Nah itulah Tuhan, bagusnya, setianya kepada saya, apalagi anak-anak saya kan melayani di gereja Ya, makanya saya bersyukur Saya tidak ada pantangannya, takut sampai sekali, saya tidak ada masalah, pasti Tuhan bantu Saya nggak ada, ah putus saja, jauh saya bilang gitu Biarpun, apapun usaha saya, istilahnya saya dikasih di sini, tempat juga, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngusir Saya setiap hari berdoa Tuhan, jangan sampai saya dikecewakan lagi Bapak Saya biarpun, apapun saya kerjakan Ini saya bisa berusaha buat anak-anak saya, bisa makan, bayar kontrakan, bayar listrik Umur bukan hambatan untuk kita berhenti dalam berkarya, terus menghati proses, jangan banyak protes Setuluh sati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini Masih terus mendukung program peduli sesama, hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung program peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini Setuluh sati, kami mengucapkan terima kasih, live a better life